Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh subscriber saya dimampun anda berada salam cembat kembali dengan YouTube saya setelah teman official channel oke ini saya mau tes 8 on ya karena saya ucapkan banyak terima kasih ya banyak sekali pesan yang masuk ini semuanya harus sabar ya Insya Allah ini untuk depannya alat saya yang latinya itu nanti saya kasih solusi sekaligus jika anda menggunakan 24 voltannya Oh ya jadi alat yang terkirim dua kapasitor dan tiga kapasitor jadi sesuai selera masing-masing tapi ketika yang terkirim dua kapasitor ini efektif di 12 voltannya 24 voltannya juga efektif tapi setelan platinanya harus masih sedang ya jadi kalau di setel kenceng lagi nanti di api-api platinanya dia akan agak besar karena apa karena tidak simbang ya antara kapasitor dengan tekenannya ya setelannya jadi kalau 24 voltan mau stabil dan halus dan tenaga juga lebih kuat itu ini yang dua kapasitor tambahkan lagi jadi dua kapasitor atau 20uf lagi oke-oke aja enggak masalah yang terkirim tiga kapasitor misalnya satu setengah kilo anda bisa tambahkan lagi dua kapasitor lagi ya 20uf nanti dia lebih stabil lagi ya kita mau tes 12-1 saya kasih penjelasan dulu ini ya PS murni ya PS murni jadi ya yang aman di setik di sekelar ya karena semakin kelihatan kegangan sebagian berisiko ya sepenuhnya trum ini 24 volt full chest untuk dua aki yang kondisi fit ya ini aki-12 voltan ya ini satu aki di sini cocoknya disini pun bisa tapi ya kurang kuat ya karena ini geletannya lebih banyak dan ini untuk 24 volt minus sisa artinya ini 24 volt full chest ya ya otomatis pemakaian aki semakin lama voltas aki menurun ya ketika udah satu jam lebih atau dua jam ya pindahkan ke sini tetap 24 volt sampai habis disini tenaganya saya jamin tetap kuat ini jaring kiri artinya untuk jaring kiri yang ditahan kiri seti kanan di seti kanan seti besi kanannya yang diujung besi nya sambungan dari kabel ini dan ini dua kabel fungsinya hanya sebagai segelar PS murni ya jadi seti kanan ada tiga kabel setelan platina untuk 12 volt bagusnya ini kencang ini sedangnya 24 volt ini kenceng-kenceng nggak masalah lihat dulu apinya di sini ya harus pakai beban ya kalau nggak ada beban apinya yang bertek-betek ya kalau pakai beban apinya bertek underdump tambahkan 20uf lagi di sini ya nanti plat api platina akan hilang tenaganya dia lebih kuat tes 12 volt dulu ya teman karena banyak sekali yang bingung ya kok apinya besar itu solusinya gampang sekali haluskan 24 voltnya tambahkan kapasito lagi saya jamin 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 jaminj ya oke ini positif udah ada capitnya nah langsungnya terpensi ya dan ini dia akhirnya ya positifnya set di akhirnya ya ini dia akhirnya untuk kaki minus kita pakai yang jangkut aki ini ya 12 volt-an ya ini kesempatan kita tes di 200 sekelah-kelah sekelah-kelah ini bekas telan 24 volt tadi ya kita tes di 12 volt ini kendorin yang penting bawa kencang ini belum konek ya teman-teman jaring kiri setiap kanan kita kencang dari bawah atas kencang dikit aja jadi untuk 12 volt-an itu tenaganya masih standar ya dalam batu yang standar itu kuat tetapi untuk nilainya kurang kuat meskipun bisa kena ya tapi agak lama dikit ya di penternya sasarankan untuk ikan nila ya yang udah-udah yang tanggung-tanggung untuk platina harus 24 volt untuk yang lebih kuatnya ya jadi ada pakai elektrik 20 volt-an ini pun tenaganya stabil ya di seribu kayaknya nyawanya seperti yang ini masih kurang ya untuk eh kita kita mau tes di 24 volt jadi ya kita siapin alat-alatnya nah ini jumpernya kesini ke positif negatif nah ini negatif ke nah ini 24 volt harus pakai capit lagi yang 12 eh 24 volt ya ini tenaganya nah kita lihat saya bilang untuk ini yang lebih stabil nanti bisa tambahkan dua kapasitor lagi tapi tetap tes pakai dua kapasitor aslinya dulu ya teman-teman ya Nah tenaganya kuat ya ini setelannya masih setelan 12 volt tadi kencengin dari bawah ya ini di seribunya masih satu naikin lagi ya tuh naik lagi ya nah disini saya bilang ketika dua kapasitor jika anda mengalami masalah seperti ini ya misalnya di platinanya apinya besar nah ini kenapa karena ini setelannya over kekencengan ya kalau ini di kendori dia akan normal dia akan berkurang takat tetap kuatnya solusinya ini hanya dua kapasitor kalau anda tambahkan minimal 15 UF ya minimal 15 UF atau kalau mau ada 20 UF nggak masalah ya ini saya aja ada 20 UF 15 UF 15 UF 15 UF 15 UF 20 UF nggak masalah nah cukup sambungkan di sini dan di sini ya dia otomat akan meredam api platina nah langsung suaranya hilang kita coba 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 minimal dan maksimalnya itu 27F ya jangan melebihi dari itu karena nanti tenaganya akan turun sedikit ya jadi ini kalau ada tambahkan nah ini apinya nggak stabil ya tenaganya lebih kuat ya tenaganya naik plastik ya api platinanya nggak ada ini ya ini setelah ditambahkan 2015F api platinanya dia kecil ini baru 8 on ya Insyaallah kalau 49 Insyaallah ada pasti dapat banyak ya Alhamdulillah untuk yang udah memesan kalau komplain ya suaranya halus dan ini masih bisa dikencengin lagi dikencengin lagi jadi eh kendalanya jika terkirim dua kapasitor Anda pakai 24 volt setelan platinanya jadi terpatas di kekencengan semangat kenceng nanti di apinya akan besar solusinya cuma satu haluskan menggunakan kikir bajau dia pikir khusus lalu tambahkan minimal ini 15 UF ya ini 15 UF mikro farad ya kalau 20 silakan maksimal dulu ya kalau mau ditambahkan lagi silakan efeknya apa ya platinnya akan lebih adem lebih apinya lebih kecil setelannya lebih kencang otomatis tenaga lebih kuat ya seribu yang seribu yang kalau 200 dia full powernya jadi misalnya di si seribu seperti itu kita colokin ke seribu 500 kita colokin aja kuatnya nyala kita dulu ya susah ya dia menyala kita colokin jadi rekan-rekan yang memesan alat saya masih menggunakan dua kapasitor 8 ohn atau 1 kilo 24 volt jika ada kasus platinnya api besar itu solusinya cuma satu tambahkan kapasitor minimal 15 UF sebarat yang maksimal 20 atau 25 ya nanti efeknya setelan patinya lebih kencang apinya ini kecil tenaga lebih kuat ya di 24 voltnya ya kita setelah lagi kencangin jadi kalau kencang seperti ini ya ini tangkainya kaku sekali kaku ya enggak getar sama sekali ya enggak gerak ya kenapa ini butuh tegangan tinggi ini cocok untuk ikankan bandel setelahnya harus kaku tuh seribu yang ini udah PDC ya ini efeknya platinnya akan panas 10 akan panas ya sama seperti PDC ya harusnya ini ada kipas ya teman-teman kipasnya itu arahnya sebaiknya ke pendingin sini ya ini kalau tenaga seperti ini otomatis akan cepat boros ya akan cepat habis karena tenaganya maksimal jadi cukup tambahkan 15 UF ya jika anda mengalami protein api besar itu udah solusi terjitu ya udah pokoknya dijamin joss langsung alatnya oke jadi sesuai secara anda ada yang mau mesin 3 kapasitor langsung dari saya ada yang 2 kapasitor juga ada ya ini pakai 2 kapasitor apinya agak besar dia agak gedip-gedip tapi kalau anda tambahkan 10 UF ini 15 UF ini yang agak stabil agak latina merupakan karanya merupakan oke terima kasih ya semoga nanti bully yang punya alat ini yang terkirim yang bisa buat pencari naka ya yang belum berkirim, harap sabar oke, terima kasih jangan lupa subscribe nanti di setiap penambahan beberapa ribu subscribe ada giveaway gratis terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh